Halo semuanya, gue Femi, gue Ma'il, menurut rencan kita itu TUM. Tip hidup untuk makan. Nah sekarang kita dapat tantangan berapa? Kita dapat tantangan Rp150.000. Dari narasi, buat ngabisin pas kita ngedate hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Cian Irvinata. Dan gue Samuel. Jadi disini itu berdasarkan rencan, tipe pacaran kita itu THPK, tipe hemat pangkal kaya. Jadi kita dikasih challenge untuk menghabiskan Rp150.000 buat dihabisin di pasar baru hari ini. Jadi kalau menurut kita tempat ideal yang buat ngedate itu, yang pertama pastinya yang murah ya. Yang punya banyak makanan dan barang-barang murah yang bisa kita cari. Yang pasti misalkan ke tempat itu kita gak harus macet-macetan. Betul. Jadi kita juga hemat di besin. Terus yang terakhir itu yang menarik lah. Maksudnya tempatnya itu kaya ada suatu atraksinya sendiri buat kita datengin. Jadi kita kaya kesana bisa sambil foto-foto juga, bisa sambil jalan-jalan juga, refreshing juga gitu. Healing kalau bahasanya. Kemarin aku tes rencan hasilnya, kita terus tim hidup untuk makan. Tim hidup untuk makan. Jadi kita pacarannya, kerjaannya tiap hari makan doang. Kamu? Enggak kok, kamu juga gitu. Ya tapi kalau menurut aku ya emang kita begitu, bagaimana? Soalnya kita makan terus. Kalau jalan-jalan kemana makan. Disini makan, disitu makan. Iya sih ya. Aicel lah, terus burger lah. Aicel apa AYCE sih? Aicel lah kan all you can eat. Aicel, AYCE. Ada kue cubit. Kamu cobain kue cubitnya. Harganya berapa bang satunya? 15 ribu. 15 ribu. Isinya berapa? 10 ribu. Banyak banget bang, aku mau lima aja. Masih ada tujuh. Oh yaudah. Yaudah, 10 ribu. Pokoknya jangan banyak-banyak maksudnya. Itu tuh bang dari awal pacarnya emang sering makan banget. Iya. Gitu ya. Kemana aja bisa kayak random gitu. Kemana aja bisa makan. Apalagi dia, dia sampai ngelis kalau misalkan. Kita sering kalau misalkan gabut ke Bandung gitu. Dia ngelis. Dia ngelis makanan yang di Bandung tuh ada apa aja. Terus apa aja yang mau dimakan. Kita mau kesini-kesini. Padahal PP. Iya. Dan mendadak. Lebih ke mendadak. Jadi gak pernah ada momen-momen yang kayak. Direncanain. Jadi kebud kita emang makan. Kemana aja makan. Di makan gue sampe naik loh. Iya emang. Gara-gara. Ternangannya diurusin. Iya. Acara nih Jakarta banget. Night rides. Keliling kota Jakarta. Itu udah Jakarta banget kan. Terus abis itu juga kayak naik kendaraan umum. MRT, busway. Yang penting hemat. Jadi kita mau kesana atau mau kesini? Karena itu masih kelasan ramahnya mari kita kesini. Oke. Sepertinya itu menarik ya. Ada makanan. Apalagi itu. Kayaknya aku mau. Seger. Oke. Let's go kita kesana. Mas berapaan? Sama belas. Sama belas. Sama belas. Sama belas. Sama semua. Sama. Sama. Berarti berarti dua. Dua. Kemarin aku mikirnya tuh kalau pasar baru cuma toko-toko kain gitu doang gak? Iya kan kamu belum pernah kesini kan? Iya. Jadi bayangan kamu ke pasar baru tuh. Dulu pernah waktu kecil loh. Tapi udah gak pernah kesini. Iya berarti bayangan kamu ini toko-toko begini wajibu-wajibin aja. Iya. Kalau banyak jajanan. Enggak. Kalau aku tuh dulu mikirnya pasar baru tuh kayak apa ya. Ini kan bangunan aman nih. Nah terus disitu tuh terkenal buat banderin kamera. Emang ngodo? Ada di atas sana. Dan ternyata di gunung yang di ujung sana itu tuh buat tempat-tempat kamera. Aku gak tau kalau bawahnya malah ada toko kain jajan-jajanan gini. Tapi ternyata oke juga kalau buat kita pacaran. Yang penting kita fondasi dulu. Supaya nanti jajan-jajan enak. Ya kayak penuh yang tempatnya ya. Enggak ya. Oh di dalem bisa, di dalem bisa. Kata porsinya berapa sih pak? Kata porsinya berapa sih pak? Kata porsinya sama nasi. Rp. 30.000 satunya. Berarti dua. Gimana? Nah milih ini nih gara-gara kemarin liat di tiktok. Katanya enak. Kamu liat di tiktok ini enak pak? Iya. Tapi kamu suka? Suka kalau gak ada sayurannya sama dia tuh bisa milih paru doang atau daging doang. Kayak gitu. Tapi emang kamu suka makan berat? Iya. Oke, kayaknya kita jalan depan aja kali ya. Oke. Kayaknya banyak makanan. Guys. Oke, jadi berapa pak? 20 ribu sih gitu. Ini kan kayak makanan khas gitu ya kalau di Jakarta ya. Maksudnya jarang ada gitu ya. Kalau di pasar baru tuh ada. Jadi kita beli ini. Dan juga strategi kita ya kalau misalkan sebelum ngedate itu adalah Kita sebelum jalan-jalan tuh biasanya makan dulu di rumah. Iya. Jadi kalau keluar tuh menghemat. Menghemat. Sangat menghemat. Iya betul. Jadi kita keluar uang tuh buat jajan aja. Kayak gini nih. Terima kasih bapak. Jadi 25 ya. Beli odang dulu, beli odang dulu. 18 ribu ya pak? Eh, 30 ribu. Sisa duit kita tinggal 30 ribu sekarang. Dan kita rencananya mau beli baju. Kita thrift tinggi-tinggi. Cari kemeja gak sih buat kamu? Kemeja apa? Kemeja, kemeja buat jalan. 1,30 masuk. Terakhir ya. Terakhir 31. Ini deh pegangan dulu deh 30-nya biar jalan. Asih kita dapat guys. Oke. Habis deh. Biasa hari ini habis. Nah, karena aku ini kampus-kampus pariwisata. Aku tuh perlu rambutnya di Cepol guys. Iya, perlu di Cepol. Jadi aku belilah ini. Untuk kebutuhan kampus. Lalu juga di Jedaya. Kebetulan tadi ini Jedanya berapa? 10 ribu kan? Harga awalnya tuh 10 ribu. Dengan kekuatan bernegosiasi. Akhirnya aku dapat 2 jadinya 15 ribu. Lumayan tuh kan? Menghemat guys kan? Harus pinter-pinter negosiasi di pasar baru. Bang. Askelapanya 1. Askelundung. Askelundung. Maskelundung 1. Aku gak suka kok. Kelapa 1 ke denung 1. Kelapanya ada tesunya gak? Yaudah kelapa aja. Abis makan santan, makan kelapa. Eh, kelapa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa sekali. Kalau misalnya kita makan deh. Kalian 200 ribu, 100 ribu. 200 ribu sih ya. 250 ribu, 200 ribu. Kalau itu bisa 300 ribu, 200 ribu per orang. Menurut kamu 1 sampai 10, berapa? Pacaran di sini. Iya. Pakanan di sini, pacaran di sini. 8. 8. Soalnya 2-nya karena kurang banyak makanannya. Terus habis kayak gitu, banyak harga yang gak worth it menurut aku. Kalau aku buat pacaran di sini, dari semuanya 1 sampai 10, 9. Kenapa? Karena aku suka tempatnya. Tempatnya bagus. Sebenarnya kita bisa nanti foto juga sambil jajan. Iya, di sini ya. Karena kamu bisa nanti tempatnya. Iya, gitu. Tapi kalau soalnya gak hape banget loh. Tapi itu sebenarnya bagus. Aku bisa foto kamu, bisa foto yang lain. Kita bisa makan. Dari tipe pacaran kita juga ya, hemat pangkal kaya. Jadi kita udah beli banyak banget barang. Dan makanan dan minuman. Terus barang-barang yang dibutuhkan juga. Jadi emang sesuai lah sama gaya pacaran kami biasanya. Kalau dari aku, aku juga sama sih ya. 8 per 10. Ideal apa enggak, sangat-sangat ideal. Karena aku tipunya sama kaya Sam. Cocok sih, cocok banget malah. Jadi 9. 9 per 10 untuk pacaran di pasar baru, oke. Karena dari tempat dan barang-barangnya juga sangat cocok dengan gaya pacaran kami. Sub indo by broth3rmax